hai oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel tanamanpedia dan untuk video kita pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana hasil dari proses pemupukan dan juga pruning pada tanaman miyana teman-teman dan kita disini sudah ada miyana jenis seperti ini jadi inilah teman-teman tanaman miyana yang telah melakukan proses pruning pucuk dan juga proses proses pemupukan jadi seperti inilah hasilnya ya bisa teman-teman lihat lihat teman-teman sudah tumbuh penas baru sangat banyak sekali jadi jika kita melakukan proses pruning pucuk hasilnya akan seperti ini teman-teman ujungnya menjadi dua cabang seperti ini teman-teman rata-rata menjadi dua cabang seperti ini jadi teman-teman yang ingin memperbanyak cabang pada tanaman miyana ini wajib sekali untuk melakukan proses pruning pucuk pada tanaman miyana hasilnya dan tidak hanya pada ujungnya teman-teman disini kita lihat di sampingnya itu juga tumbuh seperti ini teman-teman lihat yang di samping sini ini sudah mulai tumbuh besar dan dibawahnya pun juga tumbuh besar seperti ini teman-teman jadi sangat efektif sekali hasilnya apalagi buat teman-teman yang ingin merimbunkan tanaman miyana nya ini sangat rekomendasi sekali melakukan hal dua hal ini pertama pruning pucuk setelah itu kita lakukan pemupukan secara rutin teman-teman sangat simpel sekali ini teman-teman lihat bawahnya ini akan terimbun sekali teman-teman jadi seperti inilah hasilnya oke teman-teman mungkin itu saja video kita pada kali ini terima kasih telah men-support channel tanamanpedia dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua